Secara kultural, Hindu Alukta masih dipandang sebagai agama yang dalam tanda kutip hanya menempel dengan Hindu, sehingga dikesankan berbeda dengan umat Hindu lainnya. Masuknya mereka menjadi Hindu tak lepas dari beberapa alasan. Pertama, memang terdapat kesamaan hampir seluruh komponen keyakinan Alukta dolo dengan agama Hindu. Namun negara mewajibkan mereka untuk memilih salah satu agama resmi yang ada, meskipun proses masuknya berlangsung dengan damai, baik melalui lembaga adat maupun para tokohnya. Kedua, memilih Hindu mengandung resiko yang tidak besar, karena dengan asas desa, kala, dan patra, mereka masih dapat menjalankan seluruh adat dan tradisi yang secara turun-temurun dilakukan Alukta dolo. Berikut ini akan dipaparkan 10 fakta tentang Hindu Alukta. Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang mendiami pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, yakni di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Secara topografi, tanah Toraja memang terdiri atas pegunungan, sehingga wilayah itu seakan berada di suatu negeri di atas awan. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Alukta dolo adalah agama leluhur suku Toraja, yang hingga saat ini masih dipraktikan oleh sebagian besar masyarakat Toraja. Alukta dolo berasal dari tiga kata, yakni aluk yang berarti aturan, kepercayaan atau agama. To yang artinya orang, dan dolo yang berarti dulu atau leluhur. Jadi, aluk to dolo dapat diartikan sebagai agama yang paling pertama di anut umat manusia, dalam hal ini suku Toraja, sejak dahulu. Penganut aluk to dolo meyakini bahwa ajaran aluk diturunkan oleh puang matua atau Tuhan, kepada leluhur pertama suku Toraja, yang kemudian menurunkan ajaran tersebut kepada anak cucunya. Para penganut aluk to dolo menerima dan memahami aluk to dolo melalui berbagai ritual secara lisan. Hingga saat ini, ajaran aluk to dolo mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat Toraja dalam tatanan kehidupan masyarakat, mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar dan hubungan dengan sang pencipta. Nama Hindu aluk ta, digunakan untuk menyebut orang-orang aluk to dolo yang menganut Hindu, bukan mengartikan bahwa semua orang aluk to dolo adalah penganut Hindu, sebab tidak semua orang aluk to dolo beragama Hindu. Saat ini, penganut aluk to dolo ada yang beragama Hindu, Kristen, Katolik, maupun Islam. Namun yang mungkin menjadi sedikit berbeda adalah, penganut aluk to dolo yang beragama Islam, tidak menggunakan daging babi dalam beberapa kegiatan tradisi aluk to dolo. Penganut aluk to dolo yang beragama Kristen dan Katolik, tidak menggunakan persembahan dan pemujaan kepada leluhur, sedangkan penganut aluk to dolo yang beragama Hindu aluk ta, menggunakan hampir semua fitur yang ada dalam aluk to dolo. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menertibkan dan mewajibkan setiap warga negara untuk mencantumkan pada KTP, salah satu agama yang dipeluknya, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sedangkan pada saat itu, aluk to dolo tidak termasuk dari lima agama yang diakui pemerintah. Karena itu, melalui musyawarah di antara tokoh aluk to dolo, akhirnya menyepakati aluk to dolo masuk ke dalam agama Hindu, dengan pertimbangan bahwa, hakikat ajaran agama Hindu sama dengan prinsip-prinsip dasar ajaran aluk to dolo, serta Hindu memberi keleluasaan kepada aluk to dolo untuk melaksanakan ajarannya, sesuai dengan doktrin yang berlaku bagi aluk to dolo. Aluk to dolo resmi menjadi bagian dari agama Hindu, setelah terbitnya surat keputusan Menteri Agama, melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, tanggal 15 November tahun 1969. Melalui surat keputusan tersebut, artinya secara resmi penganut aluk to dolo menyatakan sebagai Hindu, disebut Hindu Alukta. Penganut Hindu Alukta yang juga merupakan bagian dari penganut aluk to dolo tersebar di seluruh wilayah Tanah Toraja, dan juga daerah lainnya yang didiami suku terbesar di Sulawesi Selatan ini. Data resmi berapa jumlah umat Hindu Alukta saat ini belum memadai. Data terakhir mengenai jumlah umat Hindu Alukta adalah data tahun 2013, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pemeluk Hindu Alukta, setiap tahun semakin berkurang. Pada tahun 1970, jumlah pemeluk Hindu Alukta diperkirakan lebih dari 100 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah pemeluk Hindu Alukta sekitar 13 ribu jiwa. Dasar keyakinan Hindu dituangkan ke dalam panca serada, yang terdiri dari keyakinan terhadap Tuhan, Atman, Karma Pala, Punar Bawa, dan Moksa. Namun untuk umat Hindu yang berangkat dari sistem kepercayaan lokal seperti Hindu Alukta, serada itu mengacu pada pengertian yang relatif lebih cair. Artinya, dasar keyakinan mereka tidak selalu diikat oleh istilah panca serada. Secara esensi, dasar keyakinan Hindu Alukta sangat relevan dengan konsep panca serada. Misalnya keyakinan terhadap Tuhan, dalam Hindu Alukta, Tuhan disebut dengan nama Puang Matua. Secara struktur, dasar keyakinan umat Hindu Alukta kepada Tuhan dibagi menjadi tiga, yaitu Deata Puang Matua, yang berada paling tinggi yakni di langit. Deata Pono Padang, berada di tengah menjaga kulit bumi sebagai sumber kehidupan. Dan Deata Datu Baini, yang juga bergelar Deata Patulak Anan Puang Parande Karua, yaitu Dewa Penopang Bumi dari bawah supaya tidak tenggelam. Selain pemujaan kepada Puang Matua, leluhur merupakan entitas yang sangat penting bagi umat Hindu Alukta. Keyakinan terhadap keberadaan leluhur inilah, yang menjadi pembeda paling nyata dengan agama-agama lain yang ada di Tanah Toraja, sekaligus menempatkan Hindu Alukta berbeda dengan penganut Alukta Dolo yang beragama Kristen, Katolik, maupun Islam. Karena secara teologis, ketiga agama ini tidak mengenal leluhur. Pandangan ini berkenaan dengan kosmologi ketiga agama tersebut yang menyatakan bahwa manusia tidak lahir kembali setelah kematian. Pandangan ini berbeda dengan Hindu Alukta dan Hindu pada umumnya, yang sangat meyakini adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Hindu Alukta meyakini bahwa leluhur mereka masih akan terus bersama di dalam kehidupan. Keyakinan terhadap keberadaan leluhur, mereka tunjukkan dengan melaksanakan serangkaian upacara Rambu Solo, yaitu ritual kematian sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Hindu Alukta sangat menghormati alam semesta. Mereka meyakini bahwa awal penciptaan alam Tanah Toraja terdiri dari unsur-unsur pembentuk alam yakni air, api, dan udara. Tidak mengherankan, dalam melaksanakan setiap upacara Aluk, unsur-unsur tersebut selalu hadir. Beberapa bahan yang digunakan dalam setiap upacara Aluk yang dilaksanakan oleh umat Hindu Alukta, antara lain, buah kalosi atau pinang, daun bolu atau daun sirih, tembakau atau sambako, serta hampir semua dedaunan, buah, dan palawija menjadi sarana upacara Aluk. Tempat suci umat Hindu Alukta secara bentuk dan konsepnya berbeda dengan tempat suci umat Hindu pada umumnya. Jika di dalam pekarangan rumah, tempat suci itu akan dibangun di pojok rumah dengan mengikuti posisi dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ada pun letak tempat suci tersebut biasanya berada di timur laut, dan untuk mencirikannya dengan tempat biasa. Tempat suci itu biasanya memiliki pohon sendana, batu berdiri atau pak pesungan, yakni semacam lingga yoni, pohon andong, pohon beringin, pohon lambak, serta sarana upacara menggunakan bambu yang dirangkai, daun enau, dan lain-lain. Hindu Alukta menganggap rohaniawan atau orang suci sebagai pengantar upacara-upacara besar, terutama saat upacara untuk memuja puang, matua, dan leluhur. Orang suci haruslah mereka yang memiliki pengetahuan luas, karakter dan disiplin yang kuat. Dalam memimpin upacara keagamaan, orang-orang suci ini akan mengucapkan mantra-mantra suci. Beberapa orang suci Hindu Alukta antara lain, Tobura Ke dan Tominani sebagai pemimpin upacara rambu tuka, yaitu ritual pemujaan terhadap puang, matua atau Tuhan. Tomak Kayo atau Tumi Balun, sebagai pemimpin upacara rambu solok yang mengurus jenazah sampai pada tahapan penguburan. Salam keagamaan Hindu Alukta, yang juga merupakan ucapan salam penganut Alukta Dolo adalah, mana sumaraka, umha nakua kareba, yang berarti semoga semuanya dalam keadaan baik. Salam ini diucapkan dalam setiap pertemuan. Makna salam ini sama dengan ucapan salam panganjali umat Hindu pada umumnya, yaitu Om Swastiastu. Ritual Aluk yang dilaksanakan oleh Hindu Alukta, dibagi menjadi lima bagian yang disebut dengan Aluk Lima Randana, yakni Aluk Ban Netau, yaitu ritual yang berkaitan dengan manusia, mulai dari sejak lahir sampai menikah. Aluk Pandanan Letong, yaitu ritual yang menyangkut pembangunan, misalnya pembangunan rumah tinggal. Aluk Pa, Taunan, yaitu ritual yang berkaitan dengan pertanian. Aluk Rambu Solok, yaitu ritual yang berkaitan dengan kematian atau penghormatan kepada leluhur. Aluk Manuk Apak, yaitu ritual yang berkaitan dengan pemujaan kepada puang matua atau sang pencipta. Walaupun demikian, pada dasarnya pembagian ritual Aluk secara garis besar hanya terbagi dua, yakni Rambu Solok dan Rambu Tuka, yang mana dalam ritual Rambu Tuka, sudah termasuk di dalamnya Aluk Ban Netau, Banne Malapu, Patuan Sanda, dan Aluk Pandanan Letong. Aluk Rambu Tuka merupakan ritual yang dilakukan ketika manusia penuh dengan suka cita dan kegembiraan dalam hubungannya dengan dewata yang diyakininya. Sedangkan ketika manusia mengalami kedukaan, maka hubungan manusia dengan yang dipercayainya disebut Aluk Rambu Solok, yakni ritual yang berhubungan dengan kematian atau leluhur.